View goes out in full, in which the forward criticizes the club and the manager. Justin Hapner masuk top 11 pemain terbaik Piala Asia pekan ke-2. Dia pemain muda sendiri, jadi headline media Inggris setelah masuk top pemain terbaik pekan ke-2. Penampilan soli Justin Hapner di Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari klubnya Wolverhampton Wanderers. Hapner perlahan jadi sosok andalan di squad Garuda selama Piala Asia 2023. Bahkan penampilannya semakin membaik saat dipaksa menjadi gelandang bertahan oleh Shin Taeyong. Berposisi asli sebagai back, dia bermain cukup apik menjadi gelandang saat melawan Irak dan Vietnam. Puncaknya saat kembali menjadi back saat melawan Vietnam, aksi Hapner mendapatkan banyak apresiasi. Back di Timnas Indonesia, Justin Hapner tampil mantap saat menghadapi Vietnam. Dia pun masuk starting 11 match day 2 Piala Asia 2023. Hapner kembali jadi starter saat Indonesia pada laga kedua grup D kontra Vietnam Jumat 19 Januari malam waktu Indonesia bagian barat kemarin. Dia dipasang sebagai back tengah dalam formasi 3-5-2 bersama Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Hapner di laga itu berhasil mengawal pertahanan Indonesia dengan baik. Vietnam cuma bisa melepaskan 3 attempts on target dari total 11. Indonesia membuat 16 attempts dengan 5 mengarah ke gawang. Salah satunya berujung gol penalti Asnalli Mangkualam pada menit ke-42. Hapner hingga akhir laga mampu mengawal pertahanan Indonesia sehingga gawang Ernando Ari tidak bobol dan menang 1-0. Kemenangan itu menjaga peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Baik itu sebagai runner-up group maupun peringkat ketiga terbaik. Atas performanya itu, Hapner masuk dalam susunan tim terbaik matchday kedua Piala Asia 2023 dalam formasi 4-4-2 yang diunggah situ resmi AFC. Hapner disandingkan dengan baik Oman Ahmed Al-Khamisi di posisi baik tengah. Dua baik sayap yang mengapit adalah Milad Mohamadi dan Saud Abdul Hamid. Berada di posisi keeper adalah Khalid Elsa asal Uni Emirat Barat. Empat gelandang adalah Ali Madan dari Bahrain, Mohamad Kano dari Arab Saudi, Abos Bek Faih Yulayev dari Uzbekistan, dan Akram Afif dari Qatar. Duet lini serang adalah Aymen Hussein dari Irak, dan Zazan Al-Naima dari Jordania. Dari 11 pemain itu, cuma Hapner dan Faih Yulayev yang tergolong pemain muda karena sama-sama berusia 20 tahun. Wolverhampton Wanderers FC ikut menyoroti penampilan Justin Hapner bersama Tinas Indonesia. Tak hanya Wolves saja, Justin Hapner juga menjadi headline di media olahraga Inggris, karena dirinya memang mendapatkan banyak atensi dari penikmat Liga Inggris. Menurut mereka, Wolves akan mempunyai prospek pemain muda yang sangat cerah seperti Justin Hapner. Dengan dirinya yang sukses di Piala Asia, membuat Justin Hapner semakin jadi perhatian klub Inggris. Piala Asia menjadi ajang besar bagi Hapner untuk terus menambah jam terbangnya. Namun terlihat di dual laga ini, Hapner tak terlihat kesulitan untuk memainkan perannya. Terima kasih telah menonton! Justin Hapner mampu menembus starting elephant terbaik di Piala Asia. Ia mampu mengalahkan pemain yang memiliki jam terbang lebih di Piala Asia, ungkap salah satu media Inggris. Bahkan media Inggris menyebut Justin gila, karena dirinya adalah dua pemain muda yang berada di top 11 pemain terbaik di dunia. Nah, menurut kalian gimana nih genks performa Justin Hapner sampai sejauh ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!